Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Sobat Evo dan Somin Selamat datang di SKS Perdana OSIS Antero Somin dan Sobat Evo pasti sudah menunggu-nunggu segmen ini kan? Oke yuk langsung saja kita mulai Sobat Evo dan Somin Hari ini SKS Perdana OSIS akan membahas tentang pergaulan Somin, Sobat Evo pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kalimat yang satu ini? Nah Somin, Evo Student, kita disini tidak hanya berdua saja loh Kita juga ditemani oleh guru kita yang paling syantik yaitu Miss Novinda Ya terima kasih Apa kabar Miss Finda? Baik, kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah Puasa sudah nih? Puasa, puasa untuk puasa Alhamdulillah Alhamdulillah Ya nih Miss, maaf gak ada supuhan atau minuman lagi puasa Kalau ada, nanti malah bahaya ya? Iya Nanti kita sekiranya menyeparkan konten dirabat ini Iya betul Oh iya Miss, kita disini izin untuk Q&A sama Miss Finda nih Oke, gimana sih Miss first impression Miss Finda menjadi bintang tamu di SKS Perdana OSIS Andero ini? Ya terima kasih atas undangannya terutama ya dari teman-teman OSIS, adik-adik OSIS, ya kan anak-anak OSIS Nah terutama Miss Finda diundang di acara ini kaget juga sih sebenarnya karena ketau Miss Finda bukan Miss Finda bintang tamunya untuk yang perdana ini ada guru-guru lain yang diundang Tapi terima kasih sekali Miss Finda diberi kepercayaan ya untuk menyampaikan apa pendapat Miss Finda dan pandangan Miss Finda tentang masalah yang akan kita angkat nanti begitu Soalnya Miss Finda juga istimewa Oh istimewa pakai karat dua berarti ya? Atau pakai telur? Telurnya dua Telurnya dua, oke Oh iya nih Miss, mau ngomong-ngomong pergaulan, saya ada pertanyaan Miss Apa tuh? Seperti saya bilang pergaulan, yang pertama kali ada di pilihan Miss Finda itu, apa sih mengenai pergaulan itu? Ya yang pertama Miss Finda rasakan ketika mendengar kata pergaulan tentu saja dari arti makna katanya ya Pergaulan itu kan dari kata dasar gaul, maka dalam bahasa Inggris pergaulan itu adalah having interaction with others Berinteraksi dengan orang lain Jadi kita sebagai makhluk sosial kan gak mungkin tuh se-introvert-introvertnya kita, gak mungkin kita bisa hidup sendiri Iya kan? Makanya kita harus bergaul, bergaul itu berarti apa? Artinya adalah berinteraksi, menjalin hubungan, komunikasi dengan orang lain Jadi kita selalu melibatkan orang lain karena kita sebagai makhluk sosial, begitu Menurut kalian apa pergaulan itu? Menurut kita berdua sih pergaulan itu kayak lingkup sosial ya Miss, interaksi antara individu Iya betul, ini sama kan dengan Miss Finda tadi ya Lanjut nih Miss, menurut Miss Finda pribadi keadaan bagaimana sih yang sekarang-sekarang ini tuh terjadi di lingkungan sekolah kita? Iya, pertanyaan yang bagus tuh ya, jadi kalau Miss Finda amati, mungkin kamu juga sudah sendiri sudah mengamati antara individu teman kalian ya Teman-teman kalian pergaulan antara teman, tapi sebagai guru Miss Finda mengamati bahwa yang terjadi saat ini sangat kompleks Terutama pergaulan di umur-umur kalian, yang mana umur kalian itu umur-umur sedang mengeksplor Umur-umur sedang banyak mencoba, kadang kita, kalian mencoba hal yang baru, yang bagus Tapi juga kadang ada anak-anak yang penasaran, ingin mencoba hal-hal yang kurang bagus Nah pergaulan yang terjadi di lingkungan kita, di sekolah kita juga seperti itu Kadang ada anak yang on the track, ada jalurnya nih, ada jalur yang benar Tapi ada yang suka mengambil jalan yang off-road Jalan off-road itu berarti jalan yang gak enak sih, tapi masih aja mau dilewati Nah kadang untuk menuju jalan yang benar, itu kadang ada anak-anak yang mengambil jalan putar dulu Jalan off-road dulu, pergaulan di sekolah kita juga seperti itu Jadi banyak anak-anak yang mencoba hal-hal yang kurang baik Mungkin untuk membuktikan diri, eksistensi diri, atau untuk mencari jati diri Makan lihat teman-teman kalian yang mengalami hal seperti itu Iya jadi mungkin mereka sedang tersesat aja, pemuda tersesat ya kan Kita doakan mereka segera kembali ke on the track, ke jalan yang benar Amin, amin Aduh jadi pemuda tersesat ya Iya jadi agak tersedir atau gimana nih? Enggak ya? Setelah kalau enggak, berarti mungkin anak-anak yang disini, anak teman-teman osis Semuanya on the track di jalur yang benar Kalau menemukan ada teman-teman yang kalian seperti itu, ya doakan saja Kita beri contoh, kita tegur Semoga mereka kembali ke jalan yang benar Jangan dulu kembali ke rahmatullah Jalan dulu yang benar, ya kan Kalau sudah benar baru bisa ke rahmatullah, ya kan Dulu benar sudah mandra buka dulu Iya jangan ya Ya wis, selanjutnya itu menurut pandangan sebagai guru nih wis Menurut wis Minda itu pergaulan yang negatif itu gimana sih? Ya, pergaulan yang negatif itu ya jelas yang tidak sesuai norma sosial, norma agama, ya kan Kalau norma sosial jelas kita selalu, karena tadi kita sebagai makhluk sosial Dimana kita berada, kita harus mengikuti peraturan yang ada di daerah itu Istilahnya apa tuh? Dimana bumi dipijat, disitu langit dijunjung Maka dimana kita berada, kita harus mengikuti peraturan disitu Contohnya di Jawa, misalnya kita lingkungan di sosial budaya Jawa Maka anak perempuan tidak di, apa namanya, tidak lazim ulang malam, ya kan Pendirian, kuyuran, begitu Itu harus mengikuti itu, apalagi menurut agama yang kita anut Kalau menurut agama yang sudah anut Jadi, sebagai perempuan kita tidak boleh banyak, terlalu banyak bergaul dengan lawan jenis, betul Jadi, pergaulan yang negatif itu ya berarti yang melanggar norma-norma agama dan norma-norma sosial Contohnya nih, yang sebagaimana kalian sering lihat di sekolah kita Sekarang kan banyak tuh, anak yang menjalin hubungan antar jenis Jangan sesama jenis ya bahaya, antar jenis Contohnya pacar-pacaran Pacar-pacaran berarti bukan pacar beneran Contohnya mobil-mobilan kan bukan mobil beneran Pacar-pacaran juga bukan pacaran beneran Ya makanya kalau umur-umur sekarang tuh, banyak yang pacar-pacaran Pacar-pacaran tuh berarti menjalin hubungan dengan teman sebayanya Nah itu juga sudah tidak mematuhi peraturan norma agama maupun norma sosial Itu juga termasuk, apa namanya tadi, pergaulan negatif Apalagi kalau pacarannya juga menyimpang Gimana tuh pacar menyimpang? Ya kalau jalan mungkin belok terusnya jadi menyimpang Pacaran di taman sana Cuman sokanan di sana Kalau sambil foto-foto lihat temennya Berduaan, gandengan Lihat bapak ibu guru melengos Berapa pulang nggak? Nggak lihat Mungkin ada yang nggak seperti itu, mungkin underground Atau di bawah tanah, backstreet istilahnya Cuma WA-WA-nan Itu juga kadang menjurus ke hal-hal yang negatif Emang apa aja, hal negatif tidak bisa dilakukan Ya bisa, sangat mungkin kan Jadi pergaulan bebas itu, pergaulan negatif itu Datangnya dari hal yang paling kecil Dari apa yang kita lakukan sehari-hari Mungkin tadinya nggak berniat untuk melakukan pergaulan negatif Tapi ternyata kebawa temennya, pergaulan teman Makanya menurut agama yang disediakan Carilah teman yang baik Agar kamu juga baik Kata Akiah itu Bertemanlah dengan penjual parfum Biar apa? Ikutan wangi Tapi kalau kamu berteman dengan penjual minyak tanah Walaupun sekarang minyak tanah harganya mahal Menjual minyak tanah kamu akan Kalau dia kebakar kamu akan ikut kebakar juga Makanya carilah teman yang baik Agar bisa membawa ke hal-hal yang baik Tidak melakukan pergaulan negatif Tentunya kalau untuk memilih pergaulan yang baik Tentunya kalau untuk memilih pergaulan yang baik Mulainya dari diri sendiri Dari lengkop yang paling kecil Dari diri sendiri Dari keluarga Kita harus punya benteng Punya Apa namanya? Barrier Barrier itu apa ya? Tembok Menghalang Biar kita tuh Tahan godaan Imannya kuat Jangan sampai imannya kuat Emannya gak kuat Bahaya ya kan? Jadi kita harus imannya kuat Kalau diajak ke hal-hal yang buruk Ya tetap kuat Tidak goyah Punya prinsip Apalagi sebagai Ini anak cowok-cowok nih Cowok tuh harus prinsipnya kuat Pilihlah cowok yang punya prinsip Jangan yang mincela-mincela Diajak kesana mau kesana Diajak kesini mau kesitu Jangan begitu Pilih laki-laki atau Teman yang untuk bergaul Yang punya prinsip Sebagai perempuan juga sama Perempuan itu harus seperti Mutiara di dasar laut Indah Cuma sulit didapatkan Kan gitu ya Jadi sebagai Anak kita harus Punya benteng Agama yang utama Ya kalau kamu sudah patuh Pada peraturan agama Punya benteng itu Akan mudah Untuk mempertahankan prinsipmu Kalau prinsipmu udah punya Tapi Enggak punya benteng Akan mudah tergerus Digodain dikit Mau Senggol dikit Oke Diajak kesana Oke Diajak itu Oke Jadi Kalau enggak punya benteng Akan mudah Terombang-ambing Seperti Air di atas Daun Talas Kesana kesini Mau aja Ya kan Jadi benteng Itu yang utama Benteng dari Keluarga Dari juga Agama Makanya Di sekolah kita Selalu menekankan pada Prinsip-prinsip Agama Contohnya apa Kegiatan dadaru Setiap pagi Solat berjamaah Terus ada renungan pagi Ada kegiatan keagamaan Yang lain Itu adalah salah satu Cara sekolah Untuk Membentengi Diri kalian Agar mempunyai Kepribadian yang baik Berprinsip Punya pendirian Dan yang tentu tidak Bergaul Yang melakukan Bergaulan yang Negatif Itu sih Kalau menutupi Sunda Nah itu Komin sama Eko Student Yang Imahnya lemah Wati lagi Mumpung Ramadan juga Iya Mumpung Ramadan harus Terbanyak Beribadah Terkuat Iman Iya enggak Tadi sekilas Mengenai Pergaulan Ya mis Tendulia Gimana nih Anggapan Komin sama Eko Student Untuk podcast Kali ini Tulis Kesan dan pesan Di kolom komentar Ya Oh iya Buat somi Yang pengen Banget ikut SK Mau duundang Juga gitu kan Kalian punya kok Kesempatan Dengan syarat Follow semua akun Sosial media sekolah Dan juga Beri tambahan Motivasi kalian Untuk bisa masuk Ke dalam SK Ini Nanti GM PIC OSIS Nanti kita pilih Iya Oke itu tadi SK Perdana OSIS Antero Kami pengurus OSIS Antero Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada Miss Winda Karena telah Meluangkan waktunya Untuk menjadi Bintang tamu Di SK Perdana OSIS Antero Kali ini Sama-sama Miss Winda Juga ucapkan Terima kasih Sukses selalu Untuk OSIS Dan semoga Acara kita Semakin Mengudara Semakin banyak Penontonnya Semakin banyak Membawa Kebaikan Membawa pesan Yang baik Berikan Tontoh Dan Tontonan yang baik Yang juga Memberikan tuntunan Tidak hanya Sekedar Ditonton Tapi juga Memberikan Tuntunan Membawa Kesampak yang Positif Betul Oke sobat EVO Semoga SK Sekali ini Membawakan Hal-hal Yang positif Untuk Siswa-siswi Svero Dan sobat-sobat EVO Semuanya Terima kasih Yang telah Menonton Sampai bertemu Lagi Di SK Selanjutnya S-S-S-S-Time Not Washing Time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.